Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini Semoga kabar kalian semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Di sini kita bertemu kembali yaitu dalam pembelajaran Yaitu pembelajaran olahraga atau PJUK Sebelum pembelajaran dimulai marilah kita terlebih dahulu Berdoa supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka la'budwa iyaka nasta'in Idina siratal mustaqib Siratal ladina an'amda alayhim Ghoiril mangjubi alayhim Walabdolin Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadi ya warasuna Rabbi jidni ilma Warjubni fahma Waj'alni min ibadika sholihin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Amin Ya Disini untuk kelas 3 Kita Yaitu materinya sekarang Sudah masuk tema 4 Tema 4 Untuk PJUK Yaitu Menjaga kesehatan pribadi Kebersihan rumah Kebersihan lingkungan sekolah Dan memahami makanan sehat Yang pertama yaitu Menjaga kesehatan pribadi Kesehatan adalah penting bagi setiap manusia Dengan tubuh yang sehat Maka kita dapat beraktivitas dengan baik Kita dapat belajar bermain Dan beraktivitas lainnya dengan baik Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita Dengan menjaga kebersihan diri Menjaga kebersihan diri perlu dilakukan Karena merupakan cara terbaik Agar kondisi tubuh tetap sehat Dan membantu mengurangi resiko penularan Atau terkena penyakit Terhadap Anda dan keluarga Berikut ini adalah beberapa kebiasaan Menjaga kebersihan diri Yang harus dilakukan sejak dini Yaitu yang pertama adalah mandi 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 merupakan salah satu aktivitas umum yang biasa dilakukan Untuk menjaga kebersihan diri Baik sebelum beraktivitas Bangun tidur Maupun setelah melakukan aktivitas Contoh setelah melakukan aktivitas belajar di sekolah Setelah bermain Dan setelah berpergian Dalam satu hari Minimal Paling tidak mandi Yaitu dua kali sehari Mandi bermanfaat Supaya mengurangi resiko Dan mencegah penyakit pada diri kita Terutama yaitu penyakit kulit Supaya tubuh kita sehat Dan juga segar Kebersihan yang kedua Yaitu Menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur Menjaga kebersihan gigi dan mulut Juga sangat penting bagi kesehatan kita Atau pribadi Tujuannya adalah Untuk mencegah terjadinya gigi berlubang Sakit gigi Bau mulut Radang gusi Dan berbagai gangguan mulut Dan gigi lainnya Oleh sebab itu Pastikan untuk selalu menggosok gigi Paling tidak dua kali dalam sehari Lebih dari dua kali sehari Semakin baik Waktu menggosok gigi yang baik adalah Pada pagi hari Setelah bangun tidur Setelah habis makan Dan juga sebelum tidur malam Yang ketiga Rutin memotong atau menggunting kuku Memiliki kuku yang panjang Memiliki kuku yang panjang dapat mengakibatkan masalah pada kesehatan tubuh kita Memiliki kuku yang panjang juga akan mengakibatkan kotoran dan kuman menumpuk di kuku Sehingga cukup berbahaya bagi kesehatan Oleh karena itu pastikan selalu rutin untuk memotong kuku agar terhindar dari kuman dan menimbulkan penyakit Yang keempat Membersihkan pakaian Atau pakaian yang bersih Demi menjaga kebersihan diri dengan optimal Kalian juga diharuskan untuk selalu menggunakan pakaian yang bersih Dan mencucinya setiap setelah digunakan Pastikan kalian mencuci pakaian menggunakan deterjen dan menjemurnya di bawah sinar matahari Agar terhindar dari bakteri dan kuman yang ada di pakaian Sekarang Menjaga kebersihan rumah Rumah adalah kebutuhan utama setiap keluarga Seluruh keluarga pasti mendambakan sebuah rumah yang sehat Jika menginginkan rumah yang sehat Maka harus rajin dibersihkan Dan juga menanam penghijauan atau taman di sekitar rumah Setiap seluruh anggota keluarga wajib penjaga rumah Agar bersih dan juga wajib membersihkan rumah Jika rumah bersih dan juga sehat Maka anggota seluruh keluarga yang ada di dalam rumah Merasa nyaman, damai, dan juga tenang Berikut ini ada beberapa cara menjaga kebersihan dan kesehatan rumah Yaitu yang pertama Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur Nomor dua Menyapu dan mengepel lantai setiap hari Yang ketiga Mengembalikan barang dan menata pada tempatnya Yang keempat Mencuci piring dan peralatan makan lainnya dan menata di tempatnya Dan yang kelima Menyediakan tempat sampah di dalam dan di luar rumah Yang keenam Menyediakan keset di pintu setiap rumah Rajin Yang ketujuh rajin membersihkan kamar mandi dan juga toilet Yang keelapan Membersihkan lingkungan halaman di sekitar rumah Dan menyediakan tempat sampah Yang kesembilan menanam penghijauan Dan juga membuat taman di sekitar lingkungan rumah Itu adalah cara menjaga kebersihan di lingkungan rumah Sekarang menjaga kebersihan di sekolah Sekolahan adalah lingkungan kedua Bagi anak-anak setelah rumah Sama seperti halnya di rumah Anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban di sekolah Salah satu contoh kewajiban siswa di sekolah Adalah belajar menuntut ilmu Dan juga menjaga sekolahnya Agar bersih, indah, dan juga rapi Caranya dengan merawat taman dan lingkungan sekolah Menjaga supaya tidak kotor Dan membersihkannya setiap hari Dengan lingkungan sekolah yang bersih Sehat, segar, dan juga sejuk Maka siswa-siswi pun akan nyaman belajarnya Dan juga semangat dalam belajar Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab Seluruh anggota yang berada di sekolah Jadi bukan hanya tukang kebun saja Yang bertanggung jawab untuk menjaga dan membersihkan sekolah Namun kepala sekolah, bapak ibu guru, karyawan Beserta siswa-siswi seluruhnya Juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keindahan sekolah Berikut ini adalah macam-macam cara menjaga kebersihan sekolah Yang pertama, menyapu dan mengepel lantai kelas Dengan cara membentuk piket kelas Yang kedua, membersihkan dan menata meja kursi dengan rapi Yang ketiga, membuang sampah pada tempat sampah Yang sudah disediakan di sekolah Yang keempat, membersihkan toilet dan kamar mandi setelah digunakan Yang kelima, mengembalikan barang, buku dan lain-lain di tempat asalnya Nomor 6, tidak mencoret-coret tembok sekolah Nomor 7, membersihkan halaman sekolah Nomor 8, menanam penghijauan dan membuat taman di sekolah Sekarang, saya akan terangkan tentang memahami makanan sehat Makanan sehat merupakan salah satu faktor pendukung kehidupan manusia Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gisi atau zat yang seimbang Zat gisi yang dimaksud adalah karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan juga air Fungsi makanan sehat adalah sebagai penghasil energi, zat pengatur, serta zat pembangun tubuh manusia Makanan sehat dan gisi berimbang umumnya tersaji dalam menu yang disebut 4 sehat, 5 sempurna 4 sehat, 5 sempurna ini terdiri atas makanan pokok sumber karbohidrat Sayur mayur sumber vitamin dan mineral Lauk pauk sumber protein, buah-buahan sumber vitamin dan ditambah dengan susu sebagai penyempurna yang mengandung kalsium Itu adalah contoh gambar Makanan 4 sehat, 5 sempurna Yang pertama yaitu makanan pokok itu seperti Ubi, jagung, nasi Yang kedua, lauk pauk, ikan-ikanan Ayam, gaging, telur, ikan Yang ketiga, buah-buahan Seperti buah papaya, apel, mangga, dan yang lain Masih banyak lagi Yang keempat, sayur-sayuran Dan yang terakhir adalah Ditambah 5 sempurna yaitu susu Yang pertama Nasi atau makanan pokok Nasi sering diunggulkan segi kandungan karbohidratnya Selain nasi, makanan yang mengandung sumber karbohidrat adalah Nasi merah, umbi-umbian, jagung, singkong, ubi, kentang, dan juga kandung Itu adalah contoh gambar yang mengandung karbohidrat Yang kedua, lauk pauk Lauk pauk menjadi sumber protein untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh Menyeimbangkan hormon dalam tubuh Serta memperbaiki sel tubuh yang rusak Sumber protein bisa diperoleh dari beragam jenis lauk pauk Seperti ikan, ayam, daging sapi, daging kambing, seafood, bebek, dan lainnya Sebagai sumber protein hewani Sedangkan untuk sumber protein nabatik Kalian bisa dapatkan dari kacang-kacangan Biji-bijian Tahu, tempe, dan telur Yang ketiga, sayur mayur Atau sayuran Sayuran merupakan sumber antioksidan Yang bermanfaat untuk menghindari kerusakan sel tubuh Jenis-jenis sayuran Di antaranya sayuran berdaun hijau Seperti bayang, kangkung, sawi, brokoli, daun pepaya, daun singkong Dan juga masih banyak sayuran Macam-macam sayuran yang lainnya Yang keempat, buah-buahan Sebagai sumber mineral, vitamin, dan serat Buah tentu tidak boleh dilupakan dalam menu harianmu Di balik warna buah Ternyata tersimpan kandungan nutrisi yang berbeda Misalnya, buah warna hijau Kayak akan vitamin C, folat, serta kalsium Yang baik untuk penderita kolesterol Kesehatan mata, serta pencernaan Di dalam buah-buahan terdapat banyak kandungan vitamin Dan yang terakhir yaitu Susu Sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral yang ada dalam susu Baik untuk tulang dan dapat diandalkan sebagai sumber energi Di Indonesia sendiri, susu sapi paling terkenal Namun sekarang ada beberapa jenis susu Seperti susu kedelai Susu kambing Dan juga susu kuda Itulah berbagai manfaat dan nutrisi dari makanan 4 sehat 5 sempurna Jadi jangan lupa untuk selalu mengonsumsi makanan dan juga minuman Semua nutrisi yang telah disebutkan di atas dan banyak kandungan gisinya Demikian pembelajaran PJUK hari ini Semoga apa yang Pak Iksan sampaikan tadi Bisa bermanfaat untuk kalian semuanya Tentang kebersihan pribadi Rumah maupun sekolahnya Harus semuanya menjaga kebersihannya Dan juga kalian Pilihlah makanan-makanan yang bergisi dan bernutrisi Bila ada kata-kata Pak Iksan yang salah Ucapan yang kurang berkenal Pak Iksan mohon maaf yang sebesar-besarnya Kepada anak-anak kelas 3 semuanya Saya akhiri Tetap dijaga kebersihan badan Jika keluar rumah dan bermain Jangan lupa menggunakan masker Berolahraga Konsumsi makanan dan minuman yang bergisi Tetap semangat belajarnya dan mengerjakan tugas di rumah Kerjakan tugas latihan soal PJUK Demikian untuk pembelajaran hari ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh